Gerakan massa mendukung atau menyerukan gencatan senjata di Israel dan Gaza berlanjut di Washington DC. Kali ini diawali dengan sholat jumat di National Mall atau alun-alun kota DC. Meski sholat berjamaah pernah diadakan di lokasi ini sebelumnya, namun kali ini diikuti oleh ratusan bahkan ribuan pendukung Palestina. Mereka menutup hingga satu blok di seberang gedung kapital di mana kongres akan menentukan apakah AS akan mengirim bantuan militer atau bantuan dana bagi Israel seperti yang diinginkan oleh Presiden Joe Biden. Dalam khutbah sholat jumat, imam sholat jumat menekankan pentingnya gencatan senjata dan penghentian operasi terhadap rakyat Palestina. We are witnessing before our eyes the slaughter of thousands of people, a genocide on our screens, but never have we witnessed a genocide at this rate that we are exposed to at this rate. Meski protes kali ini diawali dengan sholat jumat, namun gerakan mendukung gencatan senjata ini diorganisir oleh berbagai kelompok berbeda latar belakang dan agama termasuk umat Nasrani dan Yahudi. Saya berbicara kepada beberapa partisipan dalam protes ini dan mereka menyatakan bahwa mereka merasa memiliki lebih banyak dukungan dan kawan untuk isu ini. Dan meski terdapat beberapa kasus kebencian atas dasar agama terhadap umat Muslim dan Yahudi akhir-akhir ini, mereka merasa aman di tengah keramaian ini. We're much more organized and we have many more allies, you know. We've been organizing with every organization and that pre-9-11 we didn't have that. Ada beberapa kayak yang nyali pengen grow ke depan, terus ada yang ngomong di telepon, terus orang-orang yang non-Muslim kan ada yang ikut jagain kita, mereka bilang tolong keluar gitu, respect, respect gitu. Setelah sholat jumat, demonstrasi dilanjutkan dengan orasi dan juga membagi-bagikan bunga dan nantinya juga akan ada jalan bersama untuk berunjuk rasa di kota ini. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Waldia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih.